Intro Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan kita kali ini adalah bagaimana keadaan fiil ketika failnya itu berupa mudhakar atau failnya berupa mu'annas Apakah fiilnya perlu diberi tanda taknis ataupun tidak Kita mulai dari fiil yang harus berbentuk mudhakar Jadi di sana tidak terdapat tanda taknis Jadi kapan kalimat fiil itu harus sepi dari tanda taknis? Yang pertama Manakala failnya berupa fail mudhakar Baik yang mufrot atau tasniah atau jama' Baik yang mudhakar tersebut adalah mudhakar lafdi Mudhakar lafdi adalah kalimat isim yang tidak terdapat tanda taknis Baik tanda taknisnya tersebut berupa tak maupun berupa alif Contohnya seperti lafad Yanjahu Al-Mujtahidu Yanjahu Al-Mujtahidu Di sini terdapat fail yang berupa fail mudhakar yang berbentuk mufrot Maka fiilnya tidak perlu diberi tanda taknis Bahkan harus berbentuk mudhakar atau sepi dari tanda taknis Lafad Al-Mujtahidu ini merupakan isim mudhakar lafdi Atau kalimat isim yang di sana tidak terdapat tanda taknis Ini yang berbentuk mufrot Jikalau berbentuk tasniah Tetap saja fiil tidak boleh terdapat tanda taknis Jadi Al-Mujtahidani Yanjahu Al-Mujtahidani Atau dibentuk jama' mudhakar salim Yanjahu Al-Mujtahiduna Tetap Atau juga berbentuk mudhakar maknawi Artinya Kalimat isim yang di sana terdapat tanda taknis Tetapi mengandung makna mudhakar Mengandung makna laki-laki Contohnya seperti lafad Ja'ah Hamzah Hamzah ini adalah kalimat isim dan di sana terdapat tanda taknis Akan tetapi lafad Hamzah ini digunakan untuk makna mudhakar Karena Hamzah ini merupakan nama dari seorang laki-laki Maka disini fiilnya tidak perlu diberi tanda taknis Jadi tetap Ja'ah Hamzah Atau disini fa'elnya berupa isim mudhakar yang berupa bomir Jadi manakala fa'elnya berupa bomir mudhakar Maka fiilnya tidak perlu diberi tanda taknis Contohnya seperti lafad Zaitun Koma Lafad koma ini terdapat fa'el yang berupa bomir Dan bomir pada lafad koma kembali kepada lafad zait Zait ini adalah isim mudhakar Maka lafad koma yang merupakan fiil Yang memiliki fa'el berupa bomir mudhakar tersebut Tidak perlu diberi tanda taknis Atau berupa bomir pasnya Seperti lafad Zaidani Koma Zaidani ada pun dua zait Koma ialah berdiri siapa keduanya Disini fa'el daripada lafad koma Itu adalah alif tasniah Yang kembalinya kepada lafad zaidani Zaidani merupakan isim mudhakar Maka karena memang fa'el daripada lafad koma ini Kembali kepada isim mudhakar Maka koma yang merupakan fiil Tidak perlu diberi tanda taknis Begitu juga ketika lafad zaidani ini Dirubah menjadi jamak mudhakar salib Yaitu zaiduna Maka fiilnya pun Tidak perlu diberi tanda taknis Cukup diberi tanda jamak saja Zaiduna Maka komu Dan lain sebagainya Ini yang pertama Yaitu Manakala fa'elnya berupa isim mudhakar Kemudian yang kedua Manakala fa'elnya berupa isim mu'anas Akan tetapi isim mu'anas tersebut Yang merupakan fa'el Dipisah oleh lafad illa Contohnya seperti lafad Ma'koba Illa Fatimah Lafad koma ini memiliki fa'el yang berupa fatimah Jadi fatimah ini merupakan fa'el Daripada lafad koma Sekalipun fa'elnya disini berupa isim mudhakar Akan tetapi karena dipisah oleh lafad illa Maka fa'elnya tidak perlu diberi tanda taknis Ini keadaan yang kedua Yang mengharuskan fa'el tidak perlu diberi tanda taknis Selanjutnya keadaan yang kedua Yaitu Fa'el harus diberi tanda taknis Hal ini terjadi Manakala fa'elnya Berupa isim mu'anas hatiki Isim mu'anas hatiki adalah kalimat isim yang mengandung makna perempuan Yang disana digunakan untuk makna perempuan Dari bentuk manusia Kita ambil contoh seperti lafad Fatimah Fatimah ini adalah isim mu'anas hakiki Karena lafad fatimah ini merupakan kalimat isim yang mengandung makna perempuan Dan digunakan sebagai mana perempuan dari jenis manusia Sehingga fi'elnya ini wajib diberi tanda taknis Hal ini berlaku baik fa'elnya berbentuk mufrot, tasniah, maupun jama' Kemudian keadaan yang kedua adalah Manakala fa'elnya berupa bumer Yang kembali kepada isim mu'anas Baik isim mu'anasnya itu berupa mu'anas hatiki Seperti lafad khadijah Zahabat Atau mu'anasnya itu adalah mu'anas majazi Seperti lafad asyamsu Kita perhatikan lafad zahabat Zahabat ini adalah kalimat fi'el Yang mana fa'elnya merupakan bumer yang kembalinya kepada khadijah Sementara khadijah ini merupakan isim mu'anas hakiki Sehingga fi'elnya di sini wajib dan harus diberi tanda taknis Kemudian kita lihat fi'el yang kedua Yaitu lafad tatlu'u Tatlu'u ini merupakan fi'el mudore Yang mengandung fa'el berupa domer Yang mana domernya ini kembalinya kepada lafad asyamsu Asyamsu merupakan isim mu'anas majazi Sehingga lafad tatlu'u harus diberi tanda taknis Dalam hal ini berupa huruf mudoro'ahtah Ini adalah keadaan yang kedua Kemudian keadaan yang ketiga Manakala fa'el itu berupa domer Yang mana domer tersebut kembali kepada Yang pertama Jamak mu'anas salim Contohnya seperti lafad asyamsu Jamak mu'anas salim Di sini terdapat fi'el Yang mengandung domer Yang mana domer tersebut kembalinya kepada lafad zainabat Zainabat ini merupakan jamak mu'anas salim Sehingga di sini fi'elnya harus diberi tanda taknis Atau juga domer tersebut kembali kepada Jamak taksir dari isim mu'anas Contohnya seperti lafad al-fawatimu 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 ini merupakan jamak taksir dari Fatimah Fatimatu al-fawatimu Di sini terdapat fi'el yaitu Nasorot yang memiliki fa'el Dan fa'el tersebut kembali kepada lafad al-fawatim Maka fi'elnya di sini harus diberi tanda taknis Atau domer tersebut kembali kepada Jamak taksir Dari isim mu'adakar yang ghoiru'akil Contohnya seperti lafad al-fawatimu Sakopot Al-fawatimu ini merupakan jamak taksir dari lafad kitabun Kitabun adalah isim mu'adakar yang ghoiru'akil Atau kalimat isim yang mengandung mana laki-laki yang tidak berakal Sementara di sini terdapat lafad sakopot yang mengandung fa'el yang berupa domer Yang domernya tersebut kembali kepada lafad al-kutub Sehingga fi'elnya harus diberi tanda taknis Ini adalah keadaan ketiga yang mengharuskan fi'elnya diberi tanda taknis Kemudian keadaan yang ketiga adalah fi'el yang boleh diberi tanda taknis Dan boleh juga tidak Jadi sifatnya di sini adalah jawas atau boleh Jadi pada fi'el ini boleh diberi tanda taknis atau juga boleh tidak diberi Hal ini terjadi manakala yang pertama Fa'elnya berupa isim mu'annas majazi Ambil contoh seperti lafad al-shamsu Lafad al-shamsu ini merupakan mu'annas majazi Artinya kalimat isim yang dalam penggunaannya dianggap sebagai kalimat mu'annas Lafad al-shamsu ini merupakan fi'el daripada lafad al-shamsu Ini boleh diberi tanda taknis, boleh tidak Jadi boleh dibaca tola'at al-shamsu Boleh tola'at al-shamsu Akan tapi dalam hal ini Lebih fasih manakala fi'elnya tersebut diberi tanda taknis Ini yang pertama Kemudian yang kedua Manakala fa'elnya berupa isim mu'annas hakiki Yang dipisah dari fi'elnya selain illah Jadi dipisah selain illah Contohnya seperti lafad Haboro al-majlisah imru'atun Haboro al-majlisah imru'atun Imru'atun ini merupakan fa'el daripada lafad haboro Dan disini dipisah oleh lafad selain lafad illah Fi'elnya ini boleh diberi tanda taknis, boleh juga tidak Jadi boleh dibaca Haboro al-majlisah imru'atun Atau haboro til majlisah imru'atun Kemudian yang ketiga Manakala fa'elnya berupa domer munfasil yang mu'annas yang dipisah dari fi'elnya Jadi fa'el yang berupa domer munfasil yang mu'annas tersebut dipisah dari fi'elnya Kita ambil contoh seperti lafad ma-koma-illah-hiyah Lafad hiyah ini merupakan domer munfasil Dalam hal ini dia berkedudukan sebagai fa'el daripada lafad koma Fi'elnya adalah koma sementara fa'elnya adalah hiyah Dan kedua lafad ini dipisah oleh lafad yang lain Maka lafad koma disini boleh diberi tanda taknis, boleh juga tidak Jadi boleh dibaca Kemudian yang keempat Manakala fa'elnya berupa isim mu'annas Sementara fi'elnya berupa lafad-lafad tertentu Yaitu lafad ni'ma, sa'ah, ataupun lafad bi'sah Seperti lafad ni'ma al-mar'atu khadijah Sebaik-baik perempuan itu adalah khadijah Disini fa'elnya adalah lafad al-mar'ah Yang merupakan isim mu'annas Sementara fi'elnya adalah berupa lafad ni'ma Jadi disini bisa ni'ma, bisa sa'ah, dan lain sebagainya Dalam susunan ini Lafad ni'ma yang merupakan fi'elnya Boleh diberi tanda taknis, boleh tidak Jadi boleh dibaca ni'ma al-mar'atu khadijah Atau ni'ma til-mar'atu khadijah Kemudian keadaan yang kelima adalah Manakala fa'elnya berupa isim mu'zakar Yang dijamak dengan menggunakan alif dan ta' Seperti lafad Ja'a al-polhad Al-polhad ini bentuk jama' dari lafad polhah Polhah ini adalah isim mu'zakar Karena lafad polhah ini merupakan nama dari seorang laki-laki Akan tetapi bentuk jama'nya disini dijama' dengan jama' mu'annas salim Yaitu dengan mendambah tambahan alif dan ta' Sehingga fi'elnya ini boleh diberi tanda taknis, boleh tidak Jadi boleh dibaca Ja'a al-polhadu Atau Ja'at al-polhadu Kemudian yang keenam adalah Manakala fa'elnya itu berupa isim jama' Yang dimaksud dengan isim jama' disini adalah Kalimat isim yang lafadnya berbentuk mu'frod Akan tetapi mengandung makna jama' Contohnya seperti lafad Ja'a al-qawmu Lafad al-qawmu ini adalah isim jama' Sekalipun lafad al-qawmu disini secara lafad adalah mu'frod Akan tetapi makna daripada al-qawmu disini adalah banyak Al-qawmu tidak mungkin terdiri dari satu orang Akan tetapi lafad al-qawmu ini mengandung makna banyak orang Dalam hal ini lafad al-qawmu berkerudukan sebagai fa'el daripada lafad ja'a Maka fi'el daripada lafad al-qawmu boleh diberi tanda taknis, boleh juga tidak Jadi boleh dibaca Ja'a al-qawmu atau Ja'at al-qawmu Dan keadaan yang ketujuh adalah Mana kala fa'elnya berupa isim jenis jam'ai Artinya isim jenis yang mengandung makna jama' Hampir sama dengan isim jama' Jadi isim jenis tersebut lafadnya adalah berbentuk mu'frod Akan tetapi maknanya mencakup banyak jenis Contohnya seperti lafad kola al-arabu Al-arabu disini adalah isim jenis Secara lafad disini adalah mu'frod Akan tetapi kandungan maknanya mencakup banyak jenis Kola berkata al-arabu siapa orang Arab Kata-kata al-arab itu mencakup banyak jenis Maka dalam hal ini lafad kola yang merupakan fiilnya Boleh diberi tanda taknis boleh juga tidak Jadi boleh dibaca Kola al-arabu atau kola al-arabu Inilah bentuk-bentuk dari fa'el Yang mana fiilnya boleh diberi tanda taknis Maupun juga boleh tidak Demikianlah pembahasan kali ini Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama Dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton